Untuk beberapa orang, khususnya warga daerah Jabodetabek, pasti sudah sangat familiar dengan perusahaan transportasi yang satu ini. Ya, Mayasari Bakti, sebuah grup perusahaan transportasi yang armadanya banyak kita jumpai di jalanan ibu kota bahkan hingga ke kota-kota lainnya di Jawa Barat. Seperti apa sejarah dan perjalanan dari grup perusahaan Mayasari Bakti ini? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Awal dari perjalanan Mayasari Bakti bermula dari sebuah bisnis keluarga yang didirikan oleh pria asal Tasik Malaya, yaitu Bapak Almarhum Haji Ngkut Mahfud. Mayasari Bakti didirikan pada tahun 1964, kala itu awalnya masih bernama PT Bakti dan masih belum dikenal banyak orang. Dengan hanya melayani trayek di rute Tasik Malaya-Cirebon dan Tasik Malaya-Bandung. Lalu seiring berjalannya waktu, PT Bakti semakin berkembang dan mulai menjajaki pasar baru di luar Jawa Barat. Dengan melakukan ekspansi ke ibu kota Jakarta pada tahun 1969, seiring dengan keputusan Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang menggait beberapa PO untuk pengadaan bis kota di Jakarta. Di mana kala itu, PM Prof DKI sedang giat-giatnya mengembangkan sarana transportasi umum di Jakarta. Dengan memberikan bantuan kredit kepada beberapa operator bis kota di Jakarta untuk pengadaan armada baru, termasuk juga PT Bakti. Masih di tahun itu juga, nama dari perusahaannya pun diubah dari PT Bakti menjadi Mayasari Bakti. Sekaligus Mayasari Bakti mulai menjadi salah satu operator bis kota di Jakarta dengan jumlah armadanya yang terus bertambah. Lalu pada tahun 1982, dengan peraturan dari PM Prof DKI, Mayasari Bakti dan perusahaan swasta lainnya terpaksa dilebur menjadi satu merger ke Perum PPD atau pengangkutan penumpang Jakarta. Dan salah satu perusahaan swasta yang mampu bertahan lama adalah PO Mayasari Bakti. Bahkan terus berkembang pesat, hingga kini Mayasari Bakti telah menjelma menjadi grup perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Dengan PT Mayasari Bakti Utama sebagai holding company. Yang mana di dalamnya terdapat beberapa anak perusahaan. Mulai dari anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi meliputi PO Mayasari Bakti, Doa Ibu, MGI, CBU, Karunia Bakti, Citi Trans Utama, Siti Miles, dan Prima Jasa. Nah di dalam Prima Jasa ada juga armada Red White Star merupakan bagian dari PO Prima Jasa. Dimana pada tahun 1991 melayani perjalanan pariwisata sebelum beralih ke bis reguler. Lalu Red White Star hadir sebagai layanan bis shuttle yang menghubungkan Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Selain itu Prima Jasa juga terdapat armada taksi. Lalu masih ada perusahaan lainnya seperti PT Mayasari Utama, PT Maya Perdana Abadi, PT Maya Perkasa Abadi, PT Maya Geraha Indah, PT Maya Geraha Perdana Jaya, PT Putra Cakra Parahyangan, PT DHTX, PT Hudaya Maju Mandiri, serta PT Trans Batavia. Sejarah Mayasari Bakti ini masih terus berlanjut. Dimana PO ini terus mengembangkan layanannya dan ikut berpartisipasi sebagai operator bis trans Jakarta. Bahkan Mayasari mengembangkan usaha dan banyak membangun di daerah Tasikmalaya juga. Seperti membangun sarana pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Al-Mutakin. Membangun infrastruktur umum seperti Pasar Cikurubuk, dan membangun Masjid Agung Tasikmalaya, Rumah Sakit Islam, hingga membangun Pusat Perbelanjaan Modern Mayasari Plaza, dan beberapa proyek perumahan elit di wilayah kota Tasikmalaya. Dari yang awalnya merupakan sebuah bisnis keluarga, kini Mayasari Bakti telah bertransformasi menjadi grup perusahaan yang telah banyak mengakui sisi perusahaan lainnya untuk bergabung di dalamnya. Dan Mayasari Bakti menjadi saksi sebuah perubahan wajah ibu kota. Dimana semakin majunya zaman, semakin modern juga sarana transportasi di ibu kota. Mayasari Bakti juga melakukan modernisasi salah satunya dengan melakukan investasi besar-besaran di bis listrik Transjakarta. Akibatnya, kini populasi bis Mayasari yang berwarna hijau ini jumlahnya sudah semakin berkurang tiap tahunnya. Kepemimpinan dari Mayasari Bakti kini sudah berada di generasi kedua dengan Bapak Ahmad Julkifli sebagai direktur utama. Semua yang telah dicapai oleh Mayasari Bakti tentu telah melalui perjuangan yang begitu panjang. Tak lupakan juga peran dari sang pendiri yaitu Almarhum Ngkut Mahfud dengan semangat juangnya. Serta sikap dari Mayasari Bakti yang selalu terbuka untuk terus membangun relasi dan kerjasama. Itulah kenapa Mayasari Bakti bisa terus melejit hingga memiliki banyak anak perusahaan. Dari Mayasari Bakti kita belajar bahwa setiap perubahan yang besar dimulai dari hal yang kecil. Lakukan dengan apa yang kita punya dan niatkan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.